Intro Assalamualaikum, selamat datang di kanal youtube junior anime indonesia Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya Terima kasih Yahoo! Nah, halo minasan Pada video kali ini, aku mau membahas mengenai sinopsis volume ke-25 dari Light Covell Sword Art Online Ya, isi video ini sepenuhnya berasal dari berbagai forum luar negeri yang berbahasa Inggris Lalu aku coba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami Dan juga beberapa tambahan informasi dari temanku yang kerja di Jepang dan juga menyukai SEO Langsung saja, yuk lanjut Volume ke-25 ini melanjutkan cerita Kirito dan kawan-kawan dalam Api Unifier Ring keempat Ya, di volume ini juga pertarungan Kirito dan Mutasina juga akan terjadi Meski sebelumnya Kirito terjebak dalam sihir pengekangan yang menimbulkan corak pada lehernya Perbuatan itu akibat dari sihir Mutasina yang tergabung dalam Virtual Research Society Lalu pada volume ini juga, nantinya Kirito, Asuna, dan Alice akan kembali ke Underworld Dan bertemu dengan Eoline, sosok yang banyak fans kira adalah reinkarnasi dari Yujiu Nah, berdasarkan ilustrasi yang diberikan pada volume ke-25 ini Nantinya Kirito, Eoline akan berdiskusi mengenai hal-hal yang akan mengancam kestabilitasan di Underworld Ya, jika kalian memperhatikan monolog dari episode ke-23 di akhir Ark War of Underworld Ancama yang Kirito dan Eoline bahas di sini merujuk pada perang besar intelijensi tingkat tinggi Yang mengancam kedamaian 200 tahun yang King Star Kirito jaga selama ini Ya, konflik yang terjadi bersamaan membuat situasi di volume ke-25 ini akan sangat terasa berat Di Underworld terdapat ancaman baru, dan di dunia virtual adanya insiden Unitarian Ring Sedikit tambahan, pada volume ke-25 ini akan ada bagian di mana Asuna merayakan ulang tahunnya Ya, setidaknya ini yang aku tangkap dari hasil pencarian informasi mengenai volume ke-25 ini Nah, volume ke-25 ini baru saja rilis tanggal 10 Desember 2020 yang lalu Dan bagi kalian yang menunggu terjemahan bahasa Inggris dan Indonesianya harus banyak-banyak bersabar Dikarenakan butuh waktu bagi para penerjemah Indonesia untuk melakukannya Nah, setidaknya hanya itu yang bisa aku sampaikan mengenai konten SEO Ini yang bahkan rasanya sudah lama aku jarang buat Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Like video ini jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih